Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 6 Wanita Misterius Rebah Hitam Akan tetapi betapapun musuh perguruan harus ditumpas Para durjana yang turun tangan keji mencelakai suhunya mana bisa begitu saja dibiarkan lolos dari pembalasan Setelah mengambil ketetapan hati dia memutar badan menghadapi kuburan dan kedua tangannya Yagi II sudah berada di tengah udara Mendadak, di ujung pandangan matanya terlihat sebuah bayangan seperti bayangan setan saja tengah melayang mendatangi sangat lambat ke arah Di mana ia tengah berada waktu ia melebarkan matu dan melihat tegas, tanpa merasa ia menjedot hawa dingin, kedua tangan yang diangkat pun tanpa kuasa menjulai turun Kalau saat itu di waktu malam tentu disangkanya ia melihat setan Sebab bangun tubuh itu bayangan itu benar dua mirip dengan setan gentayangan yang sering diceritakan orang Kiranya bayangan yang muncul ini adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian serbah hitam Rambutnya yang panjang dan hitam kelam menjulai turun dari atas kepalanya menutupi pundak dan dadanya Di tangannya menjinjing tergengge bunga berwarna merah darah Yang terlihat dari seluruh tubuhnya itu hanya kedua tangannya yang menjinjing bunga, pucat memutih bagai bunga salju, seakan tangan itu bukan tangan seorang hidup Tanpa sadar Sumabing mundur beberapa langkah ke belakang seakan tidak melihat kehadiran Sumabing, si gadis hitam ini langsung mendekati ke depan kuburan, dan meletakkan seonggup bunga itu di depan batu nisan Sumabing berpikir, siapakah gerangan perempuan baju hitam ini, bagaimana bisa meletakkan bunga di depan kuburan Tiangun Suseng? Mendadak dilihatnya wanita itu menggelendot di atas batu nisan dan nangis sesenggukan dengan sedihnya Suara tangisnya sedemikian memilukan hati, bagai pekihkan orang Hutan di atas pegunungan, juga seperti seorang kekasih yang ditinggal pergi kawan hidupnya tercinta Serta Merta Sumabing juga merasa pilu dan sedih hampir saja air mata pun meleleh keluar termenung ia memandang wanita misterius ini Entah sudah berselang berapa lama akhirnya si wanita baju hitam itu menghentikan tangisnya dan berkata menggumam Jiangko, kau pernah berkata seumpama dunia kiamat Lautan kering dan batu hancur lebur cintamu pun takkan berubah Untuk sepercik harapan ini aku rela menderita segala siksaan selama 30 tahun 30 tahun? Jiangko, seperti 300, laksana 3.000 tahun, tapi juga seperti baru berlangsung 3 jam yang lalu Namun akhirnya, sekarang kau telah pergi, meninggalkan dunia fana ini Di dalam segunduk tanah di antara semak melukar dalam hutan ini Diam dua terkejut hati Sumabing Tidak perlu diragukan lagi bahwa wanita baju hitam ini pasti adalah tunangan Tiang Un Suseng Demi cintanya ia rela menderita siksaan selama 30 tahun lamanya Tekat yang besar dan cinta yang murni ini agaknya akan selalu abadi selama hajat masih dikandung badan Mendadak si wanita baju hitam mendungat dan tertawa gelak Dua bagai orang kesurupan suaranya serak dan menyedihkan penuh kegetiran hidup yang menyayatkan hati Lebih seram dan menusuk telinga dari suara tangisnya tadi Membuat siapa yang mendengar merinding dan bergidik seram 30 tahun merupakan hari dua yang cukup panjang dan kelebihan untuk menghilangkan masa remaja Dan membawa jiwa manusia sampai titik pangkal teracir Wanita yang teguh dalam lahir batin ini demi cinta dan cinta dua rela tersiksa selama 30 tahun Sehari begitu ia terlepas dari belenggu kesengsaraan yang diperoleh kiranya hanyalah kehampaan Dan putus segala harapan dan cinta dua, betapa pedih dan sedih Hatinya dapatlah dibayangkan Cinta murni yang abadi ini kiranya cukup meluluhkan setiap hati manusia yang mempunyai perasaan Sekonyong dua suatu tawanya terhenti dan mendadak wanita baju hitam itu mundur tiga langkah Terdengar mulutnya mengigau bagai orang bermimpi Jiyangke, aku ingin melihat kau Membarungi kata duanya ia ayunkan sebelah tangan menghantam ke arah kuburan itu Mimpi pun Sumabing tidak menduga bahwa si wanita baju hitam bisa berbuat begitu membongkar kuburan Tiang Un Suseng Tanpa merasa ia berseru kejut dan heran Di tengah suara mengguntur yang dasyat tanah dan batu bergulung berterbangan Maka terlihat sebuah lubang sebesar satu tombak sedalam lima enam kaki Eh tanpa merasa Sumabing dan si wanita baju hitam berseru kejut berbareng dan tertegun di masing dua tempatnya Kiranya bahwa liang kubur itu kosong melompong tiada jenazah atau benda apapun juga Si baju hitam tergetar dan berseru gemetar Kiranya dia tidak mati Eh, jian kuku tidak mati Kenapa dia harus berbuat demikian Sebab dia takut mati Dia menghindari kematian Perlahan dua si baju hitam memutar tubuh Sinar matanya ingin menembus dari belakang rambut yang terurai menutup mukanya Keadaannya ini benar dua membuat orang merinding ketakutan Apa yang kau katakan suaranya dingin melebih es Tapi nyaring melengking seperti suara seorang gadis remaja Serta merta Sumabing melangkah mundur lagi satu tindak-tindak Didengar dari suaranya usia wanita misterius ini agaknya belum terlalu Lanjut, tapi dia sendiri tadi mengatakan telah tersiksa selama 30 tahun Hal ini benar dua susah dibayangkan Sayang wajahnya tertutup oleh rambutnya yang hitam Lebat susah dilihat wajahnya, mungkin Hei, apa yang kau katakan tadi tanya si wanita baju hitam lagi Nada suara Sumabing berat dan sinis Sahutnya, ku katakan ia takut mati Dia membangun kuburan kosong ini untuk menghindari kematian Siapa yang bilang aku alasanmu Orang yang akan mencabut nyawanya adalah Aku bahna kaget si wanita baju hitam mundur melangkah serunya Mengis, kau berani sikap Sumabing sangat tembrang Sahutnya, kenapa tidak berani si wanita baju hitam mengekeh tawa panjang Nada tawanya mengandung nafsu membunuh yang besar Katanya, si ocu biarku hancurkan kau lebih dulu Wajah Sumabing mengelam dan katanya hambar Aku khawatir kau tidak mampu Wanita baju hitam itu menyeringai dingin Ujarnya tidak percaya Boleh kau coba dua Bertepatan dengan kata dua terakhirnya Kesepuluh jari tangannya ditekuk Bagai cakar binatang langsung Ia menerjang ke arah Sumabing Punda dan dada Sumabing Diancam cengkeraman maut Tergetar hati Sumabing melihat ker penyerangan lawan Bahwa cengkeriaman lawan ini ternyata begitu ganjil dan keji luar biasa Yang lebih lihai lagi adalah sekali jarak seakan ada beberapa ratus cakar tajam sekaligus mengancam berbagai Jalan darah penting di seluruh tubuhnya rasanya susah dihindari atau ditangkis lagi pula Sebelum ujung cakar mencengkeram tiba lebih dulu terasa angin dingin Snerjang tiba menyusup ke dalam badan Terpaksa ia jejakan kedua kakinya Secepat anak panah tubuhnya melejit minggir delapan kaki jauhnya Dan sebelum ia dapat punahkan diri hawa dingin dari cakar setan lawan sudah membayang tiba pula menungkrup tubuhnya lagi Dua Sumabing harus menggeser kedudukan setombak lebih Maka kekuatan kiu yang sinkang pun sudah terhimpun di kedua telapak tangannya Xiao Chu boleh juga kepandai mulia Seru wanita baju hitam melengking dingin Dapat kau menghindari dua kali cakaranku Tapi ketahuilah bahwa dalam dunia perselatan yang dapat tetap hidup di bawah rangsangan Pek Pian Chui Jiao dapat dihitung dengan jari apa Pek Pian Kui Jiao Cakar setan seratus perubahan Lengking Sumabing melonjak kaget Tidak salah, tidaklah penasaran mati di bawah Pek Pian Chui Jiao Apalagi kau sudah dapat menghindari dua jurus seranganku Kepandaianmu sudah boleh dibanggakan di kalangan Kang Ong Sumabing membuyarkan kiu yang sinkang Teringat akan pesan suhunya sebelum ajal Terasa omongan itu masih ternih yang dua di telinganya Meskipun dia tidak tahu mengapa gurunya harus berbuat demikian Tapi perintah guru bagaimanapun harus ditaati Untuk ketiga kalinya si wanita baju hitam menjerang lagi Terpaksa Sumabing harus berkelit dan menhindar saja tanpa berani balas menjerang Si Ocu, kau mampu balas menyerang, mengapa tidak menyerang? Susah bagi Sumabing untuk memberi penjelasan Terpaksa ia tetap bungkam seribu bahasa Maka menjadi dua lah serangan wanita baju hitam itu Bayangan cakar putih bagai berkelebatnya bayangan setan Seakan jala berlapis dua mengurung sekitar tubuhnya Kena berbareng dengan bentakan nyaring ini Terdengar pula Sumabing berseru tertahan Lima cakar jari tangan kanan si wanita hitam Dengan telak mencengkeram di pundak kiri Sumabing Kelima jarinya itu ambles sedalam satu dim Dari ujung cakar jarinya itu merembes keluar hawa dingin Yang mengalir masuk ke dalam tubuhnya merembes sampai ke tulang duanya Masih untung Sumabing melatih kiu yang sinkeng Hawa dingin masih belum seberapa Hanya kelima cakar yang menusuk ke dalam daging Itulah terasa sangat sakit menembus jantung Seketika keringat dingin berketel dua membanjir keluar Wanita baju hitam menyeringai bengis Katanya, kau tadi mengatakan hendak membunuhnya lagi Sumabing mengertap gigi Sahutnya congkak Andaikan aku tidak mati Aku tetap akan membunuhnya Akan tetapi Sudah pasti bahwa kau sendiri akan mati hari ini Kontan bergejolak perasaan Sumabing Sungguh sedih dan perihatinya susah dilukiskan Bukan dia takut mati adalah ia merasa berat Kalau mati begitu saja Karena dendam perguruan dan musuh keluarga masih belum tertumpas habis Jikalau bukan mematuhi perintah gurunya Dengan kiu yang sinkeng untuk menghadapi lawan serbah hitam ini Seumpama tak dapat menang Melarikan diri dengan selamat bukanlah hal yang sukar Sekarang, semua telah terlambat Terasa seandainya ia mati pun takkan meram Wanita serbah hitam mengangkat tangan kiri dan mengancam Si Ocu, cakar ini akan mencengkram hancur batok kepalamu Dengan tenang Sumabing meramkan mati menanti ajal Dinanti dua si wanita serbah hitam masih belum turunkan tangannya Malah terdengar suaranya mengkili dua Kau tidak takut mati kalau memang sudah suratan takdir Perlu apa ditakuti debat Sumabing ketus Dengan usiamu yang masih muda dan kepandayanmu yang susah didapat ini Bukankah sayang kematianmu ini aku tidak akan minta belas kasihanmu Tiba dua sikap wanita serbah hitam ini menjadi lesu Ia turunkan tangan kirinya sambil menghela nafas panjang Katanya seorang diri Persis benar dengan dia dulu Dia belum mati Tapi kenapa tidak pergi mencari aku Apa dia betul dua menjadi seorang penakut? Tidak mungkin Tidak mungkin dia begitu takut mati Seperti apa yang dikatakan si Yaucu ini Pura-pura mati untuk mengelabui musuhnya Tidak mungkin Tapi mengapa? Mengapa cengkeraman di pundak Sumabing perlahan dua dilepaskan? Bergegas Sumabing mundur tiga langkah lebar Sebelah kiri tubuhnya sudah basah kujur oleh merah darah Setelah merenung setian lamanya Wanita serbah hitam membuka suara lagi Siapa namamu Sumabing dari perguruan mana tidak dapat ku beritahukan Kenapa kau tidak turun tangan? Kau mampu dan punya tenaga untuk balas menyerang Maaf, aku tidak dapat menerangkan hektometer Aku tidak jadi membunuhmu Kau pergilah Apa kau tidak menyesal-menyesal? Mengapa menyesal sebab aku tidak merobah pendirianku untuk membunuh Tiang Un Suseng? Sejemat wanita baju hitam melengat dan berpikir Lalu karanya, aku pun perlu memperingatkan kau Lain kali bertemu lagi Jangan harap kau dapat tinggal pergi dengan masih bernyawa itu Akan terukir dalam benaku Baik, kau boleh pergi Sumabing menjejak tanah Dan baru saja tubuhnya melesat di tengah udara Berserulah si wanita baju hitam memanggilnya kembali Tanpa merasa Sumabing menghentikan luncuran tubuhnya dan berpaling balik Disangkanya lawan merobah niatnya Apa sedemikian besar hasratmu hendak membunuh Tiang Un Suseng? Pohji yang tidak salah Kau menyesal wanita baju hitam tertawa terloroh dua Jengatnya, apa yang sudah ku ucapkan tidak akan ku sesali Hanya maukah kau melulusi satu syaratku Syarat apa itu? Coba katakan, setelah kau dapat menemukan Tiang Un Suseng Harap jangankah segera turun tangan Kau harus tunggu setelah bertemu dengan aku Kita putuskan menurut kebenaran dan duduk perkara yang terang Kau akan mendapatkan kesempatan yang adil Dapatlah kau melulusi boleh Tapi aku juga ada dua keterangan Coba katakan, pertama, begitu Tiang Un Suseng bertemu dengan aku Kalau dia yang turun tangan lebih dulu Susahlah aku untuk tidak membunuhnya Tidak bakal terjadi asal kau mengatakan Sahabat lama di Tejui Hang pada 30 tahun yang lalu kini telah melihat sinar matahari Tentu dia tak kantun tangan menyerang kau kedua Beritahu dulu alamat dan nama besarmu Kalau tidak sedemikian lebar dunia Kang Wini itu pun tak perlu Karena dia pasti dapat membawamu, menemui aku Kalau begitu jadi kau melulusi syaratku itu Baiklah sumabing Aku percaya kau ucapan seorang Tiang Hut Takkan dijelat lagi harap legakan hatimu Selesai kata duanya lah memutar tubuh terus terbang cepat ke dalam hutan Sudah ada satu ketetapan hati untuk langkah selanjutnya Tiang Un Suseng adalah salah satu tokoh dari Bulim Sipiheu Sepuluh kawan kaum Bulim Dan Bulim Sipiheu ini adalah komplotan loh Cugi itu murid murtad gurunya atau Biang Keladi dalam pengerojokan dan penganiajaan terhadap gurunya dulu Kecuali empat orang yang sudah mati Masih sisa enam orang berada di kalangan Kang Ong Asal dapat mencari lima orang lainnya lagi Tidaklah sukar untuk mengejar jejak Tiang Un Suseng Baru saja tubuh sumabing melesat keluar dari hutan Dan belum menginjak kaki di jalan besar dari depan sana Telah mendatangi sebuah tandu warna hijau mulus bagai terbang Berdetak hati sumabing, karcna yang mendatangi itu bukan lain adalah Pek Hoat Sian Niu Maka segera ia menghentikan langkah dan berdiri tenang menantikan apa yang bakal terjadi Dapatlah diduga bahwa kedatangan orang pasti mencari dirinya Benar juga tertaut lima tombak dari dirinya tandu hai jauh itu berhenti Dan muncullah si gadis baju putih Ting Hoai yang beium lama ini terluka oleh pukulannya Sinar matanya bengis minyalah dua penuh kebencian Sumabing majulah ke depan suara ini terucapkan dari dalam tandu Sejenak sumabing menenangkan gejolak hatinya Ia lantas dengan sikap angkuh tanpa takut dua ia melangkah lebar ke depan tandu kira dua-dua tombak jauhnya Kau tadi yang melukai Hoan Ji sekilas sumabing melirik ke arah Ting Hoan Lalu sahutnya Ja, memang begitulah telah terjadi Kau benar dua sangat tak kabur dan sombong Apa perkataan Sian Yo ini tidak terlalu berat sebelah Dua hari mau bertarung tidak mungkin tidak terluka Tapi dia menaruh belas kasihan lebih dulu membuang kesempatan untuk melukaimu Aku pun tidak menghendaki jiwanya bukan Membongkar kuburan dan mengusak jenazah Apakah kau tidak merasa bahwa perbuatanmu itu sangat hina, rendah dan kejicai Hei hanya ingin membuktikan apakah musuhku itu benar dua mati atau pura dua mati Sedikit pun tiada niatku merusak jenazahnya Ada permusuhan apa antara kau dengan Tiang Unsu Sengpoh jiang dendam kesumat sedalam lautan Perguruanmu dari aliran mana tentang itu Aku tidak dapat memberitahu kekhoat Sian Yo tertawa terloroh dua Serunya, Hoan Ji, cobakah serang dia Tanpa diminta kedua kalinya si gadis baju putih itu Ting Hoan mendesak maju terus mengain tangannya melancarkan sebuah pukulan jarak jauh Sumabing maklum bahwa lawan hendak mengorek asal usul dirinya dari ilmu kepandainya MKA Tanpa balas menjerang, sekali melei tubuhnya melayang menghindar Hoan Ji, gunakan jurus ban iu kuicong, suara pekhoat Sian Limau bergema lagi Tubuh Ting Hoan menerjang maju sambil berputar Seketika bayangan pukulannya laksana bunga salju berterbangan memenuhi udara Melayang dua mengepung seluruh tubuh Sumabing Sedemikian rapatnya serangan ini seumpama hujan badai puut akan tercebuskan Di luar dugaan, tampak tubuh Sumabing bergoyang gun Tai tahu dua bagai setan yang bisa menghilang tubuhnya sudah berkelebat menghindar dari bayangan pukulan lawan Hoan Ji, mundur Ting Hoan mendelik benci memandang Sumabing Tanpa bersuara ia mengundurkan diri Dimana terlihat tirai rangkaian mutiara di pintu tandu itu tersingkap Seorang nenek tua berambut putih bagai perak dan wajah bersemu merah bagai wajah seorang baji muncul dari dalam tandu Tergetar jantung Sumabing, darah pun terasa berjalan semakin cepat Seumpama, pekhoat Sian Yio benar dua turun tangan sendiri Dapatkah dirinya tetap merahasiakan asal-usul dirinya susahlah diduga Baru ia tengah berpikir terasa pandangannya kabur tahu dua pekhoat Sian Yio sudah berdiri dekat di hadapannya Demikian dekat sampai di jamah pun dapat dipegang Gerak tubuh yang hebat luar biasa ini dia mengakui tak mungkin dirinya bisa melawan Wajah kekanak duaan pekhoat Sian Yio yang kemerah duaan itu mengunjuk sikap serius dan kaku menatap Sumabing Sampai sekian lamanya, katanya benar dua kah sudah membongkar kuburan tiang unsus yang memang kuburan itu sudah terbongkar Tapi, tapi apa bukan aku yang membongkarnya satu berkelebat rasa heran dan tak habis mengerti pada waktu jahpekoat Sian Yio tanyanya lagi Lalu siapa yang membongkar seorang wanita serbah hitam yang misterius? Siapakah ada aku tidak kenal dari samping tinghoan perdengarkan rejekannya, jengeknya Seorang laki dua berani berbuat berani bertanggung jawab Buat apa bohong mengelabui orang lain Sumabing melotot dengan rasa gusar meluap dua Serunya keras titik siapa dusta dan tidak berani bertanggung jawab satu kau Pekhoat Sian Yio ulapkan tangan menghentikan perkataan tinghoan Lalu katanya pula, Sumabing, tidak peduli siapa yang membongkar Bagaimana dengan tulang kerangkanya, Sumabing JNG berseru geram Sebuah kuburan kosong, hak kekatnya tiada tulang kerangkati yang unsuseng toh jiang apa segala Ucapannya ini benar dua di luar dugaan siapapun Tidak ketinggalan Pekhoat Sian Yio pun kerutkan alisnya Tanyanya menegas, apa betul ucapanmu itu apa perlu aku berdusta Jengek Sumabing mendongkol wajah Pekhoat Sian Njo mengunjuk rasa curiga Daud tidak percaya, sangsi, katanya seorang diri, aneh, mana mungkin terjadi Mengapa dia berbuat begitu? Baiklah, kita doakan begitulah sesungguhnya Selanjutnya berubahlah nada ucapannya, Sumabing, beritahukan perguruanmu Dua sinar metu yang dapat menyedot semangat orang menatap tajam kedua metu Sumabing Sudah ku katakan, tidak mungkin ku beritahukan, sikapnya angkuh dan dingin luar biasa Tidak kau katakan apa kau dapat mengelab dobi metu, tuaku ini Di tengah ucapannya secepat kilat sebuah tangannya menjelonong maju Sumabing insaf tak mungkin dirinya dapat menghindar atau berkelit secara langsung Gerakan reflek tangannya maju menjongsong tangan lawan Sekonjong dua pek koat Sian Nio berseru kejut dan mundur selangkah besar Wajahnya yang merah bagai wajah horok itu berubah berulang dua Suaranya bengis dan tajam berkata, Sumabing, ilmu silatmu berasal dari Lensia Tapi siasin KHOJ yang sudah meninggal pada 20 tahun yang lalu Tentu tidak mungkin mempunyai seorang murid muda belia seperti kau ini Sampai di sini suaranya merandek, sinar matanya sudah mengunjuk nafsu membunuh Kergetar semangat Sumabing, nama pek koat Sian Nio yang tenar dan disedani Bukan kosong belaka dalam satu gemrak saja Lantas dapat mengenali asal sumberi hnu silatnya Maka dapatlah dibayangkan betapa luas dan tinggi kepandainya Namun nafsu membunuh pada sinar matanya itu betul dua membuatnya tak habis mengerti Setelah berhenti sebentar suara pek koat Sian Nio semakin bengis menakutkan Apa hubunganmu dengan loh Jogi lagi dua sumabing tertegun dibuatnya Tidak nyana bahwa orang dapat menyebutkan nama suhengnya yang menghianat pada perguruan itu Entah apakah maksud tujuannya Dilihat dari sepak terjang orang, tentu mengandung maksud tidak baik Akan tetapi sejak kecil dirinya dibesarkan dan dibimbing oleh Lemsia Sedikit banyak ketularan sifat pembawaan gurunya yang aneh itu Timbulah perlawanan dan rasa tak puas terhadap sikap pek koat Sian Nio yang menantang itu Maka sahupnya dengan congkaknya Tidak sedih aku memberitahu Sikap kemarahan pek koat Sian Nio semakin menjadi dua Kedua matanya merah membara Sekali lagi ia menghardik Apakah loh Jogi itu adalah suh umum? Tidak perlu ku beritahu Jangan sesalkan aku mengompes mulutmu Aku selamanya tidak senang diancam Di mana loh Jogi sekarang berada Sekali lagi ku katakan tidak bisa ku terangkan Budak kecil, masa benar kau tidak mau menerangkan Budak dilancarkannya sebuah pukulan membawa kekuatan dasyat yang menggetarkan bumi Suma Bing berkelebat ke samping Menghindar sambil membalas kirim tiga pukulan Kekuatan tiga pukulannya ini pun bukan olah dua hebatnya Pek koat Sian Nio memutar kedua tangannya membuat sebuah lingkaran besar Maka lenyap sirnalah kekuatan tiga pukulan Suma Bing itu Bagai penggelam dalam lautan tanpa jejak Wut-wut, Iagi dua lawan lancarkan dua kali pukulan berbareng Terpaksa Suma Bing menggertak gigi dan mengulur tangan menyambut dua pukulan musuh ini Bum, bum dua kali benturan yang menggeledek Suma Bing tergetar mundur satu langkah besar Pek koat Sian Nio menggeram besar Tubuhnya menerjang maju sambil lulurkan cakar tangannya mencengkeram ke dada lawan Kergerak turun tangan ini, hak kekatnya tidak memandang musuh sebelah mata Selama 15 tahun Suma Bing ditempa dan digembleng oleh Lamsia Kepandayanya pun sudah bukan olah dua hebat Kedua tangannya membalik dan berputar cengkeraman Pek koat Sian Nio tertolak terhenti di tengah jalan Kalau musuh tidak membatalkan serangannya Sudah tentu Suma Bing tak mungkin terhindar dari marah bahaya kematian Namun demikian kedua tangan Pek koat Sian Nio pun harus dikorbankan Tanpa merubah juru serangannya Secepat kilat Pek koat Sian Nio merubah gerak jarinya dari mencengkeram ganti memukul Pelapak tangannya tahu dua menggenjot ke muka musuh Sedang sebuah tangan yang lain jari duanya bergantian mencentik Melancarkan lima cari kekuatan tenaga angin berbareng Tubuh juga ikut menyelonong maju membantu kecepatan serangannya Betapapun cepat reaksi Suma Bing sudah tak mungkin lagi dapat berkelit Dalam keadaan gawat itu cepat dua ia miringkan kepala dan menggeser kedudukan kakinya ke samping Perasaan sakit menembus tulang segera menyerang tubuhnya Dua jalur kekuatan selentikan jari lawan dengan telak menembus pundaknya Darah segar segera renem banjir keluar bagai air mancur Tubuhnya terhuyung mundur delapan kaki hampir roboh Tapi dia mengertak gigi menahan sakit tanpa mengeluarkan keluannya Pek koat Sian Nio pun menghentikan serangannya Suaranya tetap mengancam Kau mau katakan atau tidak? Suma Bing menutup jalan darahnya sendiri untuk mengurangi mengalirnya darah di lukanya itu Wajahnya yang putih cakap saat itu pun penuh diselubungi hawa pembunuhan yang dalam Jawabannya tetap kaku dan garang Tidak aku katakan Pendek kata kau harus mengatakan Habis berkata Pek koat Sian Nio melancarkan serangannya Sungguh murka Suma Bing bukan alang kepalang Dua tangannya diangkat berbareng ia mendorong sekuatnya ke depan Pukulannya ini mengandung seluruh tenaga Kiyu Yang Sin Kang Maka gelombang panas bergulung dua bagai lahar gunung berapi yang meletus Suara benturan mengguntur memekakan telinga sekali lagi Suma Bing terdesak mundur tiga langkah Tubuh Pek koat Sian Nio hanya bergoyang dua saja Jengeknya dingin Kiyu Yang Sin Kang Pelajaran tunggal dari Lemsia Sayang latihan Bo masih terpaut terlalu jauh Suma Bing melihat bahwa pukulan Kiyu Yang Sin Kang yang telah mengerahkan setaker tenaganya masih belum mampu merobohkan lawan Malah seujung rambut pun tidak terluka Seketika luluhlah semangatnya Namun begitu hatinya masih mantap untuk tidak mundur begitu saja Sambil berteriak panjang Pek koat Sian Nio lancarkan sebuah pukulan lagi Kedua mati Suma Bing merah memarah Tahu dia bahwa dirinya bukan tandingan orang Tapi bagaimanapun ia tidak mau mandah terima ajal Tangan diangkat lagi dua ia menangkis Belang di tengah suara menggeledek itu Suma Bing mengeluh panjang Darah segar mi nyembur keluar bagai anak panah Tubuhnya pun terbang tiga tombak jauhnya pucat Pasih wajah Ting Hoan Tanpa mi rasa ia berseru kejut dan khawatir Keempat gadis pemikul tandu pun tak urung ikut kaget dan berubah air mukanya Suma Bing merasakan kesakitan yang luar biasa menyerang seluruh tubuh Nja Pandangan metu berkunang dua Namun sifat angkuh dan kukuhnya masih tetap bertahan Dalam benaknya Seakan dua tertiang di pinggir kupingnya sebuah suara Jelek dua Kau murid Lemsia yang ditakuti Mana boleh bertekuk lutut di hadapan orang lain Sambil mengertak gigi Tubuhnya terhuyung bangun Seluruh tubuh penuh berlepotan darah Kiranya luka dipundak kiri Karena cengkeraman si wanita baju hitam itu Dan lobang pundak kanan Karena tusukan jari pekot Sianyo itu pecah lagi Dan mengeluarkan darah Karena benturan adu kekuatan dasyat ini Ditambah noda darah dari mulutnya Keadaannya boleh dikatakan sangat seram dan mengenaskan seperti setan darah Kecut serta dingin perasaan pelcoat Sianyo melihat keangkuhan dan tekat anak muda yang besar ini Sumabing, selamanya aku orang tua tidak suka turun tangan kejam terhadap orang Tapi untuk mengetahui jejak bajingan loh cugi itu Terpaksa aku mi langgar kebiasaanku Kurasa kau pun tahu betapa enak mi rasakan menjungsang nadi Memuntir urat bergidik dan gemetar tubuh Sumabing mendengar pernyataan orang Namun ia tetap berkeras hati Pek koat Sianyo Kau turun tangan lah Paling banyak aku sumabing mati di tanganmu Mimik wajah Pek koat Sianyo berubah tak menentu Dengan kedudukan dan namanya yang tenar Kiranya tidak patut ia turun tangan terhadap angkatan muda Akan tetapi, untuk mengetahui di mana jejak loh cugi itu terpaksa dia harus berlaku sekejam mungkin Tidak peduli akan gengsi dan kedudukan apa segala Sebelum Pek koat Sianyo turun tangan Ting Hoan maju beberapa langkah dan berkata gemetar Suhu, lebih baik digusur pulang saja dan perlahan dua ditanyai Pek koat Sianyo mendelik Apakah sudah melupakan peraturan gurumu? Murid tidak berani, hanya Bagaimana mungkin dia bisa Mati kau jangan melupakan seorang yang lebih menderita daripada mati Ting Hoan tidak berani bersuara lagi Sambil tunduklah mengundurkan diri Hak kekatnya sumabing tidak tahu persoalan apa yang dipercakapkan antara guru dan muridnya itu Tapi sedikit banyak ia dapat menduga persoalan itu menyangkut terbuatan busuk loh cugi suhengnya yang murtad itu Kalau mau bicara terus terang, mungkin perkembangan selanjutnya akan berubah Dasar sifat sumabing memang angkuh dan ketus sampai mati pun dia takkan bertekuk lutut Setelah merenung sekian lama, mendadak pek koat Sianyo menghardik lebih bengis lagi Ada guru tentu ada murid, sifat pembawaan binatang serigala yang harus diberantas Hoan Ji, musnahkan dia, sekilas Ting Hoan memandang gurunya Dengan ragu dua ia mendekat ke depan sumabing bibirnya gemetar Sumabing, mengapa tidak kau katakan saja sumabing hanya pelototkan kedua matanya yang mengembang air darah Mulutnya terkancing rapat tak menggubris pertanyaan orang Wajah Ting Hoan penuh mengunjuk belas kasihan Dengan suara yang paling lirih hampir tak terdengar ia membisiki Sumabing, rebahlah mengikuti telunjuk jariku Lantas disusul suaranya membentak keras Kau mencari kematianmu sendiri Jangan sesalkan orang lain Di tengah suara bentakannya kedua jarinya dirangkapkan menutup jalan darah kematian di dada sumabing Tanpa bersuara sumabing rebahlah terkapar di atas tanah Pertuat Sianio ulapkan tangan terus membalik tubun masuk ke dalam tandu lagi Segera keempat gadis baju hijau mengangkat tandu terus tinggal pergi Diam dua Ting Hoan memandang iba ke arah tubuh sumabing yang menggeletak di atas tanah Terus tinggal pergi ikut di belakang tandu Begitu bayangan Pertuat Sianio beramai menghilang Sumabing terhuyung bangun berdiri Mulutnya menggumam Mengapa dia menolongku Aku berhutang nyawa kepadanya Sebaliknya suhunya berhutang darah padaku Sumabing menunduk melihat seluruh tubuhnya yang penuh berlepotan darah Katanya tertawa sedih Aku sudah mati dan hidup sekali lagi Dengan sempoyongan ia berjalan menyusur balik memasuki hutan Untung hutan ini tidak begitu besar Setelah sekian lama Ubek Dua Andi Tengah Rimba ditemukan sebuah gua cukup untuk menetap sementer waktu Saat mana yang paling penting adalah mengerahkan tenaga untuk berobat diri Luka duanya terlalu berat Pukulan Pek Koat Sianio itu hampir saja memutuskan seluruh aurat nadinya Hawa murninya susut terlalu banyak Setelah berkutatan sekian lama jalan darah tertembuskan semua rintangan dalam tubuhnya Begitulah tanpa mengenal lelah ia semadi dan berobat diri Dua hari dua malam kemudian baru usahanya itu berhasil memuaskan Tengah hari pada hari ketiga Dengan sikap gagah dan semangat minyala dua ia sudah melanjutkan perjalanannya di tengah jalan raya Terima kasih telah menonton!